Sabdamu Bapak bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar Halo sahabat Santo Polo, selamat bertemu kembali di channel ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari pasca untuk anda semua. Semoga lewat pasca Kristus ini, iman kita semakin dikuatkan. Amin. Sahabat Santo Polos, perayaan pasca selalu identik dengan penderitaan, sengsara, dan wafat Yesus Kristus. Bagaimana tidak, karena selama masa prapaskah, khususnya selama pekan suci dan tri hari suci, liturgi gereja mengenangkan kisah penderitaan Yesus yang disiksa, disalibkan, dan dimakamkan. Nah, ada satu kata bijak dari Raden Ajengkartini yang pasti kita semua sudah tahu, yaitu, habis gelap terbitlah terang, yang bermakna filosofis, dibalik penderitaan selalu ada sukacita. Saya bisa mengatakan bahwa slogan Raden Ajengkartini inilah yang nampak dalam misteri pasca Kristus. Mengapa? Karena setelah Yesus menderita, dia bangkit kembali. Penderitaan Yesus disalib itu ternyata bukanlah sebuah malapetaka yang harus diratapi, sebab penderitaan salib Yesus itu telah melahirkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan kebangkitan. Jadi, pasca bukan lagi melulu saat di mana kita mengenang penderitaan Kristus, akan tetapi menjadi saat di mana kita mengenang keselamatan kita, karena kebangkitan Yesus itu membawa keselamatan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada dia. Makanya pasca itu dilambangkan dengan sebutir telur, sebutir telur ayam misalnya. Karena sebagaimana dari sebutir telur lahirlah kehidupan baru, yaitu anak ayam. Demikian juga dengan kubur Yesus yang kosong itu menandakan Yesus yang lahir kembali atau Yesus yang bangkit dari kematian. Kempat Injil yaitu Markus, Lukas, Matius, Yohannes mengisahkan secara mendetail semua kisah sengsara sampai kebangkitan Kristus. Sahabat Santopoulos, ada satu hal yang wajib kita ketahui tentang pascah Yesus Kristus ini, yakni kepergian Yesus ternyata sempat membuat para murid putus harapan, karena Yesus disalibkan sama seperti penjahat lainnya. Kesedihan mereka itu belum berhenti sampai di situ, karena ternyata setelah Yesus dimakamkan, jenazah Yesus hilang dari kubur. Mereka sampai sempat mengira bahwa jenazah Yesus itu dicuri oleh orang. Mereka semakin bertanya-tanya, ada apa dibalik semua ini? Suasana duka masih meliputi mereka, dan sekarang ditambah lagi dengan jenazah Yesus hilang. Kejadian itu semakin menambah kegelauan iman mereka. Mereka tidak tahu harus mau berbuat apa. Apakah mereka akan tetap menangisi kepergian Yesus ini berlarut-larut, ataukah mereka harus berbuat sesuatu? Apakah mereka akan tetap kompak sebagai murid-murid Yesus, ataukah mereka akan membuarkan diri? Banyak gejolak dan perasaan yang mereka alami pada waktu itu. Mereka sempat tidak tahu berbuat apa-apa. Nah, barulah setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka mulai menjadi tenang, dan mereka benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Sahabat Santo Polus, apa yang bisa kita renungkan dari misteri Pasca Kristus ini, saya akan memberikan beberapa poin reflektif. Pertama, Yesus yang bangkit menyadarkan kita kembali bahwa kita juga harus bisa bangkit bersama dengan Dia. Dalam arti bahwa, kita harus bisa berusaha bangkit dari keterburukan atau penderitaan hidup yang kita alami. Seperti yang kita imani juga bahwa, dibalik penderitaan selalu ada sukacita. Itulah yang dialami oleh Yesus lewat Pascahnya. Yang kedua, kita patut mensyukuri penderitaan Yesus di salib itu, sebab salib Kristus itu telah memerdekakan kita. Jadi, salib itu bukan lagi menjadi tanda atau lambang penghinaan, akan tetapi menjadi lambang kemenangan. Ketiga, kita patut mensyukuri kebangkitan Kristus ini, sebab kebangkitan Kristus ini juga adalah kebangkitan kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Polus dalam Kolose 3 ayat 1, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus.